Pemirsa gaya hidup suami Sandra Dewi Harvey Bois menjadi perbincangan usaha ditetapkan tersangka dugaan korupsi PT. Tiba. Kerugian lingkungan dalam kasus korupsi itu ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari artis Sandra Dewi Harvey Mois sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT. Timah TBK tahun 2015-2022. Harvey Mois dikenal sebagai pengusaha batu bara. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada November tahun 2016 dan dikaruniai dua orang anak. Pernikahannya digelar mewah di Disneyland Jepang yang ditaksir menelan biaya hingga miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah mulai dari rumah mewah, mobil mewah hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Mois, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Tidak hanya di dalam negeri, Harvey Mois dan Sandra Dewi juga memiliki hunian mewah di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri mulai dari Perancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Harvey juga kerap memberi hadiah mewah kepada istrinya. Bahkan baru-baru ini viral Harvey memberi kado ke Sandra Dewi berupa mobil mewah senilai 25 miliar rupiah. Mobil ini nyatanya menjadi salah satu dari dua mobil yang disita ke Jagung RI saat menggeledah rumah mewah Harvey Mois di kawasan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain dua mobil mewah, petugas juga menyita sejumlah barang elektronik dan dokumen-dokumen terkait kasus ini. Sejumlah rekening Harvey Mois juga telah diblokir untuk menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang. Tim Ainus melaporkan.